Halo, co-friends. Pada soal ini kita diberikan gambar grafik dan kita diminta untuk menentukan rumus fungsi dari gambar grafik tersebut. Nah, umumnya pada gambar grafik fungsi, pada garis lurus, biasanya hanya seperti ini saja ataupun hanya seperti ini saja. Tetapi kalau kita lihat di sini, gambar garis lurusnya adalah gabungan yang mana semakin besar nilai X-nya, maka nilai pada Y-nya semakin besar. Kemudian di sini, pada saat garis ini, semakin besar nilai X-nya, maka nilai Y-nya semakin kecil. Jadi, pada gambar grafik ini, kita dapat membentuk dua bentuk fungsi. Nah, kita perlu ingat mencari persamaan suatu garis yang melalui dua buah titik. Misalkan, secara umum adalah X1, Y1 dan X2, Y2. Persamaan garisnya dapat kita peroleh dari Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita cari yang persamaan garis untuk bagian ini terlebih dahulu yang mana titik ini berarti adalah titik 0,0 sebab pada sumbu X nilainya 0 dan pada sumbu Y nilainya adalah 0. Untuk kita ingat, yang urutan paling depan adalah nilai pada sumbu X dan urutan yang di belakangnya adalah nilai pada sumbu Y. Nah, garisnya ini kita lihat melalui dua buah titik yaitu 0,0 dan 1,1. Berarti dapat kita pandang X1-nya adalah 0, Y1-nya adalah 0, X2-nya adalah 1, Y2-nya adalah 1. Jadi, Y dikurang 0 per 1 dikurang 0 sama dengan X dikurang 0 per 1 dikurang 0. Maka kita akan punya berarti Y per 1 sama dengan X per 1. Artinya di sini persamaannya adalah Y sama dengan X. Nah, kita perhatikan di sini dari 0 sampai X-nya di sini adalah 1, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan X. Jadi, pada garis ini kita perhatikan nilai-nilai pada sumbu X-nya yang mana termasuk juga 0 sebab kita lihat di sini ada bulatan penuh, bukan bulatan kosong. artinya 0 juga termasuk sebagai bagian yang garis ini atau memenuhi persamaan garis ini. Nah, karena kita ambil garisnya sampai sini berarti juga memenuhi untuk yang X-nya sama dengan 1. Yang memenuhi berarti X-nya adalah X yang lebih dari sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 1, maka kita bisa tuliskan Y-nya sama dengan X atau karena biasanya kita tuliskan Y sama dengan FX maka FX-nya sama dengan X. Sekarang kita perhatikan untuk nilai-nilai X yang lainnya pada gambar ini yaitu dari 1 sampai di sini juga bulatan penuh berarti 2 termasuk sebagai nilai X yang ada pada gambar grafik ini. Nah, kalau kita cari di sini persamaan garisnya maka pada persamaan garis ini juga memenuhi ketika X-nya sama dengan 1 maka Y sama dengan FX-nya juga sama dengan 1. Jadi, untuk X yang sama dengan 1 sebenarnya bisa juga kita cari FX-nya menggunakan fungsi yang akan kita peroleh berdasarkan garis ini tetapi agar tidak ambigu maka kita dapat anggap di sini X-nya tidak mulai dari 1 melainkan kita tuliskan X ini lebih dari 1 sebab yang X sama dengan 1-nya kita sudah tuliskan untuk rumus yang ini yang mana di sini X-nya berarti sampai 2 maka di sini X kurang dari sama dengan 2. nah, rumus fungsinya kita cari berdasarkan persamaan garis yang melalui titik 1,1 dan di sini titik 2,0 sebab pada sumbu X nilainya 2 dan pada sumbu Y nilainya 0 nah, menggunakan rumus ini kembali maka bisa kita tuliskan Y dikurang 1 per Y2-nya adalah 0 dikurang Y1-nya adalah 1 sama dengan X dikurang X1-nya 1 per X2-nya 2 dikurang X1-nya 1 kita selesaikan kemudian di sini dapat kita lakukan perkalian silang yang mana Y dikurang 1 dikali 1 adalah Y dikurang 1 sama dengan min 1 dikali X dikurang 1 min 1-nya kita kalikan 1 per 1 ke dalam kurung berarti Y dikurang 1 sama dengan min X ditambah 1 sebab negatif dikali positif hasilnya bertanda negatif negatif dikali negatif hasilnya bertanda positif lalu min 1 dari ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan agar di ruas kirinya tinggal Y sendiri jadi Y sama dengan min X ditambah 1 ditambah 1 maka Y sama dengan min X ditambah 2 atau bisa kita tuliskan FX-nya berarti sama dengan min X ditambah 2 jadi rumus fungsinya bisa kita tuliskan FX ini sama dengan X ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1 dan FX-nya sama dengan min X ditambah 2 ketika X-nya lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2 demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati